Dalam kunjungan ini Awang memantau kinerja kontraktor. Awang meminta kepada kontraktor untuk tetap bekerja dan merasa aman sehingga proyek ini bisa rampung segera mungkin. Awang mengaku dirinya sudah melakukan komunikasi dengan Syari Jaang terkait IMB yang sempat dipersoalkan. Menurutnya, IMB sudah ada dan proyek ini tidak bermasalah untuk dilanjutkan. Jalan terus. Kalau kemarin di-stop karena kebetulan hujan. Asien Satu sudah mengatakan karena kebetulan hujan. Jadi hari ini sudah terang-benderang begini kesempatan untuk membangun. Camat ada? Pak Arjansa cek lagi. Tunjukkan kepada saya apakah ada RT, RW yang berkeberatan. Laporan camat tidak ada. Saya harus percaya dengan camat dong. Wali kota juga percaya dengan camatnya. Gitu, itu. Kemarin Pak Sarija sudah menyatakan sudah clear Pak. IMB-nya sudah ada. Bahkan sejak pejabat wali kota Pak Jairin pun sudah mengatakan sudah selesai. Bahkan kita sudah dapat salinannya. Yang mengatakan berpadu IMB siapa? Ayo. Rizal Hartanto selaku kepala cabang kontraktor PT. D-Siti mengatakan bahwa pengerjaan sudah berjalan 20%. Proyek ini pun ditargetkan bisa selesai pada awal bulan Desember mendatang. Kita sekarang sudah mendekati 20%. Jadi pada saat kemarin ada jema warga itu kami sebenarnya sedang lagi di puncak-puncaknya pekerjaan. Di pekerjaan-pekerjaan dan sebetulnya kami tetap timis. Insya Allah di Desember awal ini selesai. Sesuai dengan kontrak. Kepala Dinas PUPR Kaltim pun menegaskan dirinya sudah mempersilahkan kontraktor untuk melanjutkan pengerjaannya. Pihak PUPR juga mengatakan bahwa proyek ini tidak ada masalah lagi dengan IMB. Kalau metode kerja sudah dilaksanakan. Kemudian dari progres, tadi sudah disampaikan oleh Pak Yosel, hampir 21% sebetulnya dari target 19. selanjutnya kami tetap mengatualah pelaksanaan ini. Dengan adanya proyek ini, Awang berharap ada pengawalan dari pihak keamanan. Awang juga meminta aparat jangan sampai kalah dengan pereman dan siap menurunkan pasukan jika ada yang menghambat pengerjaan proyek. Dari Samarinda, Muhammad Rizki, AINews, melaporkan. Jangan lupa sampai kalah dengan 눈 mindnya. 어요. selamat menikmati